Kalau lagi Jakarta banjir, malah jadi bikinnya Nana ya Iya, yang baru rilis juga, silahkan yang mau borong Minta ke Vela Jeff, yang gak punya diamond Jangan, minta Clara Mongstar aja Wow, sini-sini minta, pasti gak kukasih Yes, dan dengan adanya, kalau kita lihat Flameshot disini ada dua Sedangkan kalau kita lihat dari Rainbow, dia mengambil karena EXECUTE ya Jadi bakal annoying banget disini dengan ada slow dari Flameshot dari sisi Victim Ditambah dengan adanya EXECUTE juga Sedangkan kalau kita lihat dari Onyx, cuma ada satu doang di sisi Valiant Iya, Rainbow pake EXECUTE, dia mau damage kagetan sih Dan menarik sekali disini langsung aja memperebutkan Lito Wonder on Mawai Bidi-bidi! Bidi-bidi! Kabur menjadi Fairy Iya, kabur menjadi Fairy yang lagi kabur beneran sekarang ini Sedangkan kalau kita lihat di sisi tengah Hmmmm Aku baru pertama kali, jujur, melihat Trust memakai mage Karena biasanya aku melihat dia memakai typical marksman Dulu dia mage Dulu dia mage? Dulu dia mage ya? Dia mage Dan sekarang kembali lagi ke mage, Trust Biasanya dia, dulu tuh udah gantiinnya Udil Dulu jadi pengantinya Udil Oke Dan kembali lagi disini mencoba untuk memperebutkan gold buff Dan rupanya Wait! Diambil sama Maipan Kebakar Maipan Well, tapi kalau kita lihat kali ini permainan mereka belum bisa dapetin 1 kill apapun Sedangkan kalau kita lihat secara level, Trust udah mencapai level 4 Sedangkan yang lainnya belum mencapai Hanya Sun Street doanya di sisi bawah Siapa yang jauh lebih agresif bakal memiliki keuntungan tersendiri Tapi agresifnya harus mendapatkan hasil gitu loh Jangan sampai malah mereka yang seternyawa Bukan mereka yang mendapatkan sesuatu Ya, pergerakan 4 hero dari Unique Prodigy mengarah ke arah bottom lane Belum mendapatkan pick off yang berarti hanya mengamankan objektif berupa gold buff Tapi Sinting bergerak ke arah mid lane Zaman Force sudah dibop up Tapi Sanji muncul dari arah belakang surprise attack dan first blade Didapatkan oleh Victimsports Yes, dan first blade yang sangat bagus banget dari Victims kali ini Walaupun mereka coba untuk lebih counter pergerakan yang dimiliki sama Unique Prodigy Tapi mereka bisa dengan siap memberikan damage yang cukup besar juga Apalagi tadi juga backup dari seorang Sinting disitu dengan adanya Dia punya skill pertamanya itu cukup menyakitkan juga Tapi ternyata 1 kill lagi di sisi atas dari seorang Esmeralda Di sisi tengah Sintingnya menjadi korban jiwa akhirnya 1 untuk 1 Walaupun dia sudah memakai flicker Tapi itu tidak cukup untuk menyelamatkan dirinya Harus ditumbangkan Tapi di bottom lane nya on my way Mencoba untuk melakukan push Dan saling mengharas satu sama lain Maipan juga punya clamshot On my way juga punya clamshot Harus saling mengharas Dudunya punya kemampuan itu Tanpa item pun mereka bisa saling menyakiti Ya, sebenarnya dari early kalau misalnya mereka maksain untuk memberikan damage dan tabrak pun Tidak jelek Apalagi dia kalau misalnya si farsha nya coba untuk Melakukan hal tersebut gitu loh Cuma dia tadi mereka mau coba lebih sedikit pasif dibandingkan aktif Tapi kalau kita lihat di sisi tengah Iyap sudah terlihat Saling seruduk men seruduk Barir juri keluarkan semuanya udah punya sepatu Kecuali Sanji Karena dia gak perlu sepatu Melinding aja dan on my way harus menjadi korban jiwa pertama Tanpa bisa mengeluarkan feather airstrike Terlalu dalam Oh ada will hehehe Ditendang aja digecuk Will Dragon dikeluarkan santuy Mau kabur kemana gak bisa diselamatkan Sanji datang terlalu terlambat Renbo hanya bisa menyaksikan temennya ditumbangkan Ya, temennya berhasil ditumbangkan kali ini dengan 3 kill Berhasil diambil sama Onyx Prodigy Ini punishmentnya gede banget sih di early Dia baru hasil penit 4 3 kill berhasil diambil sama Victim Esports Dan mereka langsung mengungguli secara goldnya Seribu gold Dan Keyboy apakah bakal jadi punishment dari seorang sinting Ternyata tidak di sebelah sana Jepret Jepret Trasnya silahkan Tadi trasnya juga sempat dihancurkan juga shieldnya dari seorang victim disitu Gak bisa berbuat banyak dari seorang tras sendiri Tapi kita lihat di sisi bawah kali ini Oke, iya udah mulai bergerak dan sinting memilih untuk kembali saja Terlalu low HP on my way pun sudah menyusul Tapi nyatanya belum terjadi peperangan Tapi sebelumnya di dalam mid lane terjadi tabrakan Baksi yang gelinding-gelinding mengenai tras Tapi trasnya juga masih santuy-santuy aja di tengah Bukan santuy-santuy tapi Teras bertahan di arah mid lane Yes Belum ada ya Bener-bener mereka bergerakan yang bener-bener agresif banget ke arah siapa gitu Mereka masih coba untuk gak kontrol pergerakan aja Atau mencoba untuk mimpin pergerakan gitu loh Tapi kita lihat di sisi tengah kali ini Saanji masih mencoba untuk menyelamatkan diri dan masih bisa untuk survive Tapi di sebelah sana Keyboy cukup berani dengan power of nature-nya Dan fireball pun telah dibuka sama seorang maipan Oh oh Melanjut disini Tras sudah menari-nari Stardust dan si keluarkan Tapi Renpo memanggil dari barbielnya Waktunya penanyaan On my way Di dive sampai lini belakang victim e-sport pun Kora-kora anda Dan kita lihat di sisi tengah kali ini Masih terkena synchrovision dari suara sanstuy Dan berhasil di shutdown sama suara saanji Apa di sisi bawah Akankah angsa kali ini berhasil dapetin tanpa adanya kontes Ya tidak ada bantuan Ataupun defense yang dilakukan sama tim victim e-sport Sedangkan Tras Kalamity Ripper sudah dipegang di tangan kali ini Ya Ya Udah ngambil Kalamity Ripper tentu semakin berani lagi Karena cooldownnya juga semakin berkurang Sanstuy mengambil Oh ya udah berhasil diamankan Maipan dalam bahaya Langsung zaman Kordi keluarkan Synchrovision Menutup kematian Dari Maipan Tapi Ki-Boy muncul dari belakang Tras pun buatnya penampian Naon Lapi memilih untuk kembali saja Flickert digunakan Tapi sayangnya Sinti Langsung mendive ke arah dalam Ki-Boy mencoba untuk membalaskan kematian dari teman-temannya Angsa pun demikian Tapi Apa daya Malahan setor nyawa satu persatu Dari Onyx Prodigy Ya Sekiranya disitu dari shadow kill seorang Angsa bisa mendapatkan damage Atau mendapatkan satu kill terhadap victim e-sport Tapi mereka terlalu kuat Seruduk lewat disitu Feeder extract Tapi langsung di cancel juga Sama Onyx Prodigy Iyap Wild charge nya gak berhasil Untuk menutup kematian dari Onyx Prodigy Begitu sekarang Tapi belum cukup lagi Maipan damage yang besar Tapi Maipan nya harus mengingat Positioning nya Karena Sekali diseruduk Maipan juga bakal hilang Terlalu squishy pula Betul banget Tapi begitu disitu Sorhan Chow bakal bertemu dengan Langan Baxia Dan Harith akan dikejar disana Tapi disisi bawah Rainbow Telah menghasil mendapatkan satu Turet Di bawah Objektif Kalau kita lihat secara objektif Sama-sama objektif Dari kedua belah pihak Entah itu dari Onyx Entah itu dari Victim Sudah mendapatkan dua Turet Dan seribu gold Kali ini masih diungguli oleh Victim e-sport Walaupun kalau kita shot pergerakan Victim itu sudah menghasilkan Banyak kill Dima kill disini Jauh lebih agresif juga Dibandingkan dengan Onyx e-sport Tapi kita masih harus tahu Kalau Esmeralda di late game Juga cukup sakit Dan cukup menakutkan Tapi Maipan Federesec nya dikeluarkan begitu sekarat Sinting mah juga atas belakang Tapi sayang ledakannya nggak Sampai ke arah Maipan Gak bisa nge-shutdown Maipan kali ini Dia masih bisa untuk survive Tapi trust Bertemu dengan Saanji Dengan Shield Unity nya disana Tidak dilanjutkan lagi Tapi seorang J Masih mencoba menunggu di ambush Masih mencoba untuk memberikan vision Karena teman-teman dari Onyx Prodigy Tapi malah bakal dikena punishment kah? Belundung bangsa Shield Unity ditabrak Tapi Keyboy datang sebagai survivor Dan menyelamatkan seorang J Hehehe Munculnya Keyboy Tentu bikin victim sport takut Ketika ada portal 1x24 jam muncul Malah bisa memporak-porandakan Dan ini dia berganti ke arah mid lane Sanji pilih kabur aja Trust punya darah putih cukup banyak Tapi ternyata nggak kabur Maju lagi ke depan Zaman Force dikeluarkan Tapi Air Zedokir dikeluarkan Menghancurkan Sanji Sanji pun tumbang Masih ada santuy di arah belakang Rainbow datang dengan Barbiel nya Maipan diijek-ijek Dipidok-pidok Tapi Last Insanity Membuyarkan Onyx Prodigy Satu-dua Trust memilih untuk mundur Dengan flickernya Ya tapi damage yang diberikan oleh Seorang Sanji sangat besar Damage yang dimiliki Karena dia sudah memiliki Heavens of Feather Berserta dengan Calamity Reaper Dan membuat damage yang dimiliki 40% Bahkan basic attack nya pun 40% tambahan magical damage nya Ini bener-bener gede banget Dari seorang Sanji Dan dia bener-bener confident banget Untuk ngebuka Zaman Force Melakukan Synchrovision Beserta bergerak ke arah depan Sedangkan Esmeralda Tertinggal 1000 gold Berarti perbedaan item Sangat mempengaruhi pergerakan dia Dia langsung memiliki Holy Crystal Sedangkan dari Tadi Sun Stoy Heavens of Feather Berserta dengan Calamity Reaper Berarti disini Kalo misal si seorang Harith Sudah mendapatkan Concentrated Energy terlebih dahulu Bakal jadi kasus banget Untuk seorang Trust Kalo dia gak bisa Falling Star Moon Dan mendapatkan 2 atau 3 Di dalam lingkaran Falling Star Moon nya Itu Fing Team Esports Bakal bergerak dengan sangat nyaman Apalagi Disable nya cukup Dengan adanya seorang Sanji Apalagi dengan Enodo Sudah dimiliki Dan wiii Rusu sekali sepertinya Mencoba untuk kabur-kaburan Trust Belum mengeluarkan Falling Star Moon nya Keyboy sudah cukup sekarat Hanya Rainbow saja yang sudah memanggil Barbiel nya Dari Sanji Datang dengan Tortoise nya Baksa Shield Unity Belum menemukan siapapun Jehe muncul bertemu dengan Rainbow Tapi rupanya Dia tidak sendiri I do on my way Feather Airstrike nya Belum bisa menutup Jehe Jehe kabur Ke arah rumah yang salah Salah rumah Apakah sanggup dan cepat Tepat waktu melakukan recall Ternyata tidak Masih diudak-udak Dan gak bisa kabur Gak bisa pulang Dengan selamat dipulangin secara paksa Dan angsa Menjadi potong bebek Angsa Angsanya Angsanya ditumbangkan pula bersama dengan Jehe tadi Satu persatu Di tempat yang berbeda Onyx Prodigy Harus kehilangan player nya Ya Onyx Prodigy kehilangan player nya Dan kalau kita lihat secara movement Santu nya udah benar-benar gak santui banget Kalau kita lihat Wow K.O. Feather Airstrike terakhir Memberikan damage yang begitu besar Maipan pun Langsung dihajar dengan last instant Tim meledak dengan sana tepat Habis Terbakar Habis terbakar Habis terbakar Bener-bener habis disana Dari seorang Maipan berhadapan dengan seorang Ehm Ini ya Tim Victim Esports Tapi kita lihat si Jehe Mau kemana damage chrono dash nya Sudah tidak santui Sama sekali dari seorang santui Dia sudah mendapatkan Damagenya sangat besar Dan sangat memberikan efek Sangat baik untuk Victim Esports Bingung juga sih Jehe Ketika udah ngeliat ada 4 hero dari Victim Esports Dia mau ngelakuin inisiasi Mau ngeculik satu pakai Apapun itu juga gak akan ada lanjutannya Dan Sayang sekali dia harus Hanya menyetorkan nyawa saja Dan Victim Esports terbuka lebar Tentunya Lord pertama Berada di tangan Victim Esports Yah Dan Hunter Strike yang dimiliki Sama seorang Sinting juga Ngebuat dia bakal nge-spam Last Insanity jauh lebih banyak sih Ditambah lagi Ada 15 Physical Penetration Damagenya bakal jauh lebih sakit Mengarah ke Onyx Prodigy Ini bakal jadi satu Yes Ada satu juga peperangan Sanji menjadi Tertinggal Terlalu depan Walaupun dia udah mengeluarkan ultimate Tetapi sendirian Dia bisa apa Ya dia bisa apa Sanji Kamu jangan tersesat nak Onyx Prodigy walaupun teman mainmu Tapi Di Land of Dawn kalian berperang Iya Di Land of Dawn kalian berperang Dan walaupun satu kill didapatkan oleh tim Onyx Prodigy Tapi disini Big Team bakal membawa Lord untuk masuk ke dalam Pergerakan Base dari Onyx Prodigy sendiri disini Walaupun dilihat tidak di sisi belakang Rainbow Datang dengan reveal Phantom sudah di pop up Tapi Keyboy terus menerus mengerusuin Rainbow Datang on my way Belum mengeluarkan veteran strike nya Sinting Mengarah ke arah lini belakang Bersama dengan Santoy Satu persatu Traspun cukup sekarat Separuh HP sudah Dan belum ada korban jiwa Mencoba untuk bermain tebi Sanstuy Sesuai dengan namanya Ya tapi damage dari Sanstuy benar-benar gak Sanstuy sama sekali disini Belum zaman force lagi kali ini Ya tentu aja Dia gak perlu takut Kronodesk Karah kiri kanan Syncrovision dikeluarkan Keyboy nutup portal buat apa What happened Tapi Keyboy nya begitu sekarat memilih untuk pulang Jay sendirian Mau melakukan sesuatu Tapi yang terjadi hanyalah Dia harus meninggoy Teras Maju ke arah depan Dengan falling star moon nya Tapi Tidak ada yang terjadi Victim is more tak bergeming Victim is more tak bergeming Victim is more tidak bergeming Bahkan dengan dari divine Glace ditangannya Sanstuy Dengan level perbedaan 4-5 level disitu Yang dimiliki Rainbow maju ke depan kali Phantom City keluarkan Langsung membuka Searing toren kali ini Keyboy Masih-masih mempertahankan di lininya Tapi kita lihat disitu Zaman Force Krono dash Dibuka lagi sama Sanstuy Buster kill kali ini Dan Trash mau bergerak ke arah Mana tidak bisa double kill Didapatkan oleh seorang Sanstuy Dan wipe out kali ini Untuk team Victim is more Wow Dan tentunya membuka Victim is more to Untuk membersihkan semua ini Vitor milik Onyx Prodisi Ataupun enggak Langsung ke arah base zaman Force di pop up Bersama dengan Feather Airstack Siapa yang mau ngedeketin mereka Dan Victim is more Mendapatkan game pertama Game pertama yang sangat cepat Kalian didapatkan oleh tim Victim eSports Gitu juga udah tau Victim eSports dengan Harita itu Sangat menyeramkan Bener-bener membuat Pergerakan dari Victim eSports ini Menjadi pergerakan yang sangat Agresif di early Dan Esmeralda pun yang kita harapkan Bisa memberikan damage Dan memberikan perlawanan terhadap hari Ternyata tidak bisa